Stop! Jangan makan gula! Nanti kamu diabetes! Bener nggak sih? Ini kita bahas tentang mitos-mitos yang salah terhadap gula nih. Gula merusak tubuhmu. Salah ya? Gula adalah sumber energi penting pada tubuh. Dimana sumber energi ini yang paling cepat untuk otot, sarak, dan otak. Karena itu saat kita berlari, olahraga, bernang, nge-gym, pasti setelahnya ingin minum yang manis-manis atau kelaperan gitu ya. Pengen makan yang kenyang untuk mengembalikan energi tersebut. Apalagi saat belajar, bekerja, atau perlu konsentrasi tingkat tinggi, kita juga biasanya pengen minum kopi yang manis atau nyemil yang manis-manis karena bahan bakar utama pada otak adalah gula. Batas konsumsi gula yang disarankan pada pria sekitar 9 sendok teh per hari dan pada wanita 6 sendok teh. Jadi, jika dikonsumsi secara wajar, gula tidak akan merusak tubuh karena memang dibutuhkan untuk energi otot, tenaga, bahkan energi otak nih teman-teman. Jangan makan gula, nanti diabetes! Nah, teman-teman perlu tahu sedikit tentang diabetes mellitus dimana diabetes berasal dari bahasa Yunani yaitu sering kencing dan mellitus adalah manis dari bahasa Latin. Orang diabetes mellitus saat zaman dulu itu gejalanya sering kencing dan kencingnya diserubutin semut sehingga dianggap berasa manis. Nah, jadi karena kencingnya manis, dianggap kebanyakan makan gula akan menyebabkan diabetes. Itu dulu. Faktanya, gula bukan penyebab utama dari diabetes. Orang yang makan gula belum tentu menjadi diabetes. Kok bisa? Oke, menurut WHO, diabetes adalah penyakit kronis yang terjadi ketika pankreas tidak dapat menghasilkan cukup insulin atau ketika tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif. Insulin itu apa? Insulin adalah hormon yang dihasilkan oleh pankreas untuk membantu tubuh menggunakan gula dengan baik. Jika diibaratkan, saat teman-teman makan gula, gula akan diproses dalam saluran cerna dan diserap oleh darah dalam bentuk glukosa. Insulin ini adalah kunci yang membuka pintu antara pengguluh darah dengan sel-sel dalam tubuh sehingga gula dapat masuk ke dalam sel dan digunakan sebagai energi. Insulin juga bertugas untuk menyimpan gula yang berlebihan menjadi lemak. Diabetes terjadi ketika pankreas tidak dapat menghasilkan cukup insulin untuk membuka kunci tersebut. Atau terjadi resistensi insulin di mana tubuh menghasilkan banyak insulin namun insulin tidak dapat digunakan dengan baik sehingga gula darah tetap tinggi di dalam darah. Gula darah yang terlalu tinggi dapat menyebabkan tubuh berusaha mengeluarkan gula tersebut melalui urin atau air kencing. Nah, sehingga biasanya urin akan mengandung gula dan sering digerubutin oleh semut. Biasanya kalian akan sering kencing. Karena sering kencing, tubuh membutuhkan lebih banyak cairan sehingga sering haus. Karena gula yang dimakan keluar melalui urin dan tidak dapat digunakan oleh tubuh dengan baik, tubuh akhirnya kekurangan energi sehingga teman-teman akan merasa sering lapar. Karena tubuh tidak mampu memproses gula darah tersebut, maka akan menggunakan lemak dan protein yang tersisa pada tubuh sehingga menyebabkan orang diabetes tipe 2 setelah gemuk akan mengalami penurunan berat badan. Jadi, diabetes biasanya mengalami 3 gejala utama, yaitu polidiksi, sering haus, poliuri, sering kencing, dan polifagi, sering lapar. Oke, jadi disini sudah paham kan bahwa gula bukanlah penyebab utama dari diabetes. Namun, kombinasi dari genetik, obesitas, pola hidup tidak sehat, dan produksi insulin dari pankreas yang menyebabkan teman-teman diabetes. Selama kalian makan gula namun digunakan untuk aktivitas dengan baik atau tubuh dapat memproses gula tersebut dengan optimal, maka gula tidak menyebabkan diabetes. Stop! Video ini dipersembahkan oleh Thermoled Sweetener, sedihan pemanis yang berbahan dasar sukralosa, yang dapat digunakan sebagai alternatif pengganti gula rendah kalori. Diabetes nggak boleh makan gula! Hmm, salah ya! Umumnya, tubuh mendapatkan gula dari pemecahan karbohidrat. Setiap karbohidrat punya respon tersendiri terhadap kenaikan gula darah. Ini disebut indeks glycemic, yaitu jumlah karbohidrat dalam makanan proporsi yang dapat mempengaruhi kenaikan gula darah. Secara gadis besar dibagi menjadi karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks ini, atau polisacarida, merupakan karbohidrat yang belum diproses mengandung gula alami yang terikat dengan serat, vitamin, dan nutrisi. Ini seperti makanan utuh, buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, gandung, kentang, jagung, pokoknya makanan yang masih utuh. Karbohidrat sederhana merupakan karbohidrat yang telah diproses. Contohnya seperti permen, makanan pack, minuman manis, kue, es krim, minuman kaleng, pizza, donat, cookie, saus, sambal, kecap. Itu termasuk karbohidrat sederhana. Karbohidrat kompleks biasanya mengandung rendah indeks glycemic, karena gula masih terikat di dalam serat dan nutrisi lain, sehingga ketika dimakan, tubuh menyerap gula tersebut dengan perlahan. Beda dengan karbohidrat simpleks, karena setelah diproses, dia menurunkan nutrisi dan seratnya, sehingga meningkatkan kadar gula. Akhirnya, membuat gula lebih mudah diserap oleh tubuh dan meningkatkan gula darah dengan drastis. Ada juga glycemic load, yaitu seberapa cepat makanan menyebabkan kenaikan kadar gula darah. Glycemic load ini rumusnya, glycemic index dikalikan karbohidrat yang tersedia dalam gram. Apa hubungannya dengan diabetes? Oke. Nah, banyak yang bilang diabetes nggak boleh makan makanan yang tinggi glycemic index, padahal salah ya. Kenapa? Kalian harus memperhatikan glycemic load-nya juga. Contohnya, semangka punya glycemic index 72, tinggi ya, sedangkan nasi hanya 58, rendah. Tapi, semangka ini tinggi akan air. Satu porsi semangka hanya mengandung 9 gram karbohidrat, sedangkan satu porsi nasi mengandung 33 gram karbohidrat. Ketika diukur, semangka satu porsi mengandung 6,5 glycemic load, sedangkan nasi mengandung 19,4 glycemic load. Jadi, membutuhkan 3 porsi semangka untuk mendapatkan 1 porsi nasi. Makanya, orang diabetes masih diperbolehkan makan buah-buahan, karena gula dalam buah-buahan itu tinggi akan serat dan nutrisi, yang pada akhirnya tidak begitu menaikkan kadar gula darah. Nah, jadi, memilih makanan pada orang diabetes bukan tentang seberapa tinggi kadar gula pada makanan, namun bagaimana cara tubuh mendapatkan gula tersebut nih, teman-teman. Pemanis buatan tidak sehat. Salah ya. Ingat banget pas zaman kecil, orang tua pasti marah. Jangan beli es di warung karena mengandung pemanis buatan. Sari manisnya bikin batuk nyeri tenggorokan mencret-mencret gitu ya. Tidak salah sebenarnya, karena pemanis buatan ini adalah bahan kimia, dan tidak semua bahan kimia itu aman digunakan. Ada beberapa jenis pemanis buatan yang diizinkan penggunaannya secara wajar oleh FDA, yaitu aspartam, sucralose, astesumfangka, sakarin, dan neotam. Nah, pemanis buatan itu punya efek mirip seperti gula, di mana reseptor manis pada lidah akan menyampaikan pada otak dan menyimpulkan itu adalah rasa manis. Pemanis tidak mengandung gula juga, sehingga tidak menyebabkan kenaikan gula darah. Pemanis buatan diizinkan untuk digunakan sebagai alternatif pengganti gula bagi penderita diabetes maupun yang ingin menghindari gula dalam dietnya. Namun tetap saja, segala sesuatu itu tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Maka sebelum menggunakan pemanis buatan, perhatikan dulu aturan pakaiannya nih teman-teman. Selama digunakan dalam batas wajar, pemanis buatan itu tergolong aman dan boleh dipakai. Gula bikin kecanduan! Saat mengalami sesuatu yang menyenangkan, seperti jatuh cinta, kenikmatan seksual, refreshing, otak akan memproduksi dopamine yang membantu kita merasakan rasa senang dan happy gitu ya. Sama seperti saat kita makan makanan yang kita sukain. Tubuh juga menghasilkan dopamine sebagai respon senang dan penghargaan. Ibarat ngidam ya, setelah makan kita akan merasa puas dan menginginkan respon kesenangan itu lagi. Namun, jika gula yang disalahkan dalam masalah kecanduan, pasti teman-teman akan nyemil gula pasir sebagai masalah dari kecanduan ini. Sayangnya, yang bikin kita merasa senang adalah makanan yang kita sukain. Jadi, bukan hanya gula. Dan biasanya, makanan enak-enak ini akan tinggi gula, garam, dan remak. Misalnya, senang makan es telar durian, senang makan pisang goreng coklat, senang makan ayam goreng kentaki, senang makan keritik kentang, atau senang makan brownies. Itu semua adalah makanan yang enak-enak, yang merangsang dopamine, sehingga kita merasa senang dan bahagia. Faktanya, selama dikonsumsi dengan batas wajar, gula tidak akan menyebabkan kecanduan pada tubuh. Namun, ya, kalau teman-teman makan makanan yang enak-enak, itu akan meningkatkan hormon kesenangan pada tubuh. Selanjutnya, gula aren, gula batu, atau mandu lebih sehat dari gula? Ada benar, ada salahnya juga. Faktanya, selain dari perbedaan rasa, gula aren, gula batu, maupun madu itu mengandung tinggi glycemic index yang dapat meningkatkan gula darah dengan cepat. Jadi, tidak ada perbedaan nutrisi antara gula putih, gula batu, dan gula aren. Namun, untuk madu tergantung dari asal madunya. Madu asli yang berasal dari lebak, itu memang tinggi akan antioksidan, antimikroba, yang manfaatnya lebih daripada gula putih. Oleh karena itu, jika harus memilih antara gula putih dan madu alami dari lebak, maka memang lebih bagus madu alami. Namun, jika madu tersebut tidak alami dan diproses oleh pabrikan, maka tidak ada perbedaan yang berarti antara gula putih dan madu. Oke, nah, kalau teman-teman ada saran video lain tentang fakta dan mitos, atau ada pertanyaan, silakan komentar di bawah ya. Dan, ada teman-teman, see you di video lanjutannya. Bye-bye. Bye-bye.